Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sultan Latika Bimanyo Dari kelas TL1A Disini saya akan mempresentasikan tentang listrik Yang akan saya bahas adalah Pertama pengertian listrik Kedua pengertian arus listrik Ketiga jenis-jenis listrik Dan yang keempat adalah Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari Pengertian listrik Listrik berasal dari bahasa Inggris Yaitu elektrik yang mempunyai arti energi Listrik merupakan fenomena fisika Yang berhubungan aliran elektron Dari atom yang disebabkan oleh gesekan Ataupun adanya proses kimia yang menghasilkan listrik Arus listrik Arus listrik adalah jumlah muatan listrik Yang terjadi akibat pergerakan elektron Dalam suatu perangkaian listrik Yang diukur dalam satuan waktu Jumlah arus listrik Dinyatakan menggunakan satuan amper Dan kemudian diukur dengan amperimeter Rumusnya yaitu I sama dengan Ki per T Atau Ki sama dengan I kali T Dimana I itu adalah kuat arus listrik Satuannya amper Dan Ki sama dengan banyaknya muatan listrik Atau kolom Dan T sama dengan waktu Selanjutnya pengertian listrik statis Yaitu energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik Muatan listrik yang terkandung pada benda tersebut Bisa positif ataupun negatif Apabila diperinci lebih dalam lagi Seluruh zat itu dibangun dari beberapa atom Contoh listrik statis Dalam kehidupan sehari-hari adalah Yang pertama Terbentuknya petir saat hujan Ketika mendung dan akan hujan Kumpulan awan membentuk awan besar yang mengandung air Yang kedua penggaris plastik dikosok pada kain wall Yang ketiga percikan api pada ban Pada ban truk di jalan raya Kedua pengertian listrik dinamis Adalah listrik yang dapat bergerak Untuk metode untuk menghitung kuat arus pada listrik dinamis Dengan cara membagi muatan listriknya pada dengan waktu Dimana satuan muatan listrik tersebut Kolom serta satuan waktunya dipakai detik Contoh listrik dinamis pada kehidupan sehari-hari Contohnya yaitu baterai dan lampu Baterai punya kutub positif dan kutub negatif Saat arus listrik melewati lampu Arus listrik menyebabkan lampu menyala Saat salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai Lampu akan mati karena elektron tidak bisa mengalir Selanjutnya adalah Ini adalah berikut beberapa manfaat kaya listrik dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama itu penerangan Listrik membuat kita dengan mudah menyalakan lampu saat keadaan gelap Listrik membuat manusia bisa beraktifitas saat malam hari Atau di lingkungan dan kondisi yang gelap Kedua menyalakan alat elektronik Tanpa adanya listrik Alat-alat elektronik tidak akan bisa menyala Contoh alat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah televisi Kulkas, komputer, setrika, microwave, dan lain-lain Ketiga, baterai Baterai adalah media penyimpanan listrik yang dapat digunakan sampai daya listrik di dalamnya habis Pemanfaatan baterai dapat dicumpai di ponsel, laptop, dan arlogi Keempat, keperluan industri Gaya dan energi listrik menggerakkan industri yang menjadi tiang perekonomian manusia Listrik digunakan untuk menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri Sebagian besar produksi dalam industri membutuhkan listrik sebagai bahan bakarnya Yang kelima, transportasi Mode transportasi seperti KRL, mobil listrik, atau motor listrik bersifat lebih ramah lingkungan Karena selain minim polusi Kendaraan berbasis listrik juga lebih hemat energi dibandingkan kendaraan pada umumnya yang menggunakan bahan bakar fosil Keenam, ilmu pengetahuan Ditemukannya listrik memancing lebih banyak pengetahuan tentang elektronika Yang mulanya hanya digunakan untuk menyalakan lampu Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kini listrik dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perangkat seperti robot, drone, kapal selam, komputer super, dan sensor keamanan Sekian presentasi singkat dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb